Halo teman-teman, welcome back to my channel Nah, jumpa lagi di channel saya Di Ramage Nah, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Nah, teman-teman Kali ini saya akan membahas Yaitu, video saya sebelumnya Itu kan ada part palsu Jadi, spread part dari Yamaha asli, tapi melainkan itu Palsu gitu loh Nah, kemarin itu untuk vakum Karburator dari Mio itu Sudah saya pasang, nah, untuk hasilnya Seperti apa, nah, tonton terus Video ini, jangan skip, biar kalian Gak-gak-gak paham ya, oke Nah, jadi gini teman-teman ya Ini saya ada bumbusan ya Bumbusan tisu gini Ini itu adalah Nah, kayak gini nih Nah, ini adalah vakum Ini adalah vakum karburator Dan ini adalah vakum karburator Dari Mio, nah, seperti ini Ini mitasi Teman-teman ya, jadi Ini adalah copotan dari motor saya sebelumnya Tapi untuk yang sekarang saat ini Saya sudah pakai yang original Jadi, perbedaannya sih Sama yang video sebelumnya Ini gak ada bedanya sama sekali ya Hampir sama ya Cuma, kalau Kita teliti dengan sesama itu di karetnya sini ya Karetnya sini itu Agak lebih lemas yang original Dibanding yang ini Yang mitasi ini ya Untuk kelebihan Saya memakai part originalnya Yang hanya karetnya saja Itu sekitar harga itu sekitar 200 ribu ya Sekitar kurang lebihnya segitu Saya lupa Kalian bisa cek Di part katalognya Bagi kalian yang sudah paham dengan pak katalog Yamaha Kalian langsung saja bisa searching disitu Harganya semuanya sama ya Oke, untuk kelebihan yang pertama Dari segi tarikan teman-teman ya Tarikan awal itu saya lihat Signifikan Jadi, tarikan awal yang biasanya Agak sedikit lemot Itu ada sedikit perubahan Jadi, lebih meningkat akselerasinya Tarikan bawah itu dapat Dibanding dengan yang sebelumnya Terus kemudian Tengahnya ini istimewa Jadi, dia ngisi terus Dia itu ngisi terus Dan pernah saya pakai top speed itu ya Di jalanan sepi Itu dengan saya sendiri Dengan buket sekitar 70 ribu Ya, 70 ribu Itu Hampir 100 ribu ya Sekitar 98 ribu Sekitar 98 ribu Nah, itu menurut saya sudah cukup lah ya Sudah cukup kuas bagi saya Jadi, perbedaannya itu cukup lumayan Nah, terus kemudian Dari segi bahan bakarnya sendiri Untuk bahan bakar sendiri ya teman-teman Bahan bakar sendiri itu memang Lebih sedikit kirit Dibanding Kalau kalian memakai Part-part yang Mitasi seperti ini Sebetulnya Bahaya juga sih Kalau part mitasi ini Dikemas dengan Dikemas dengan Packing yang original Jadi, kalian harus benar-benar Waspada Harus benar-benar kalian teliti Tentunya kalian bisa searching Dimanapun Di web, google Ataupun di youtube-youtube Seperti ini Karena tidak menutup kemungkinan Semua brand Dari Honda Yamaha Ataupun Kawasaki Dan lain sebagainya Itu mereka mempunyai Part original Tapi Dalamannya itu KW palsu ya Kalian harus berhati-hati Kalau saya saran Sama seperti video sebelumnya Kalian mending beli di dealer yang besar Sekaligus sama Ini ya Servisnya yang besar Nah, kalau di Surabaya sini sih Di pusatnya itu Ada di daerah ini ya Basuki Rahmat ya Di situ Biasanya saya beli di situ Karena saya yakin Meskipun jauh Meskipun jauh dari rumah Tapi Tetap aman gitu Best pair partnya Nah Video singkat ini Saya cuma Sekian aja Terima kasih Sudah menonton Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Terlebih dahulu Dan jangan lupa komen Bagi kalian yang pernah mengalami Seperti saya Kalian membeli Spare part Yang packagingnya itu Hori Tapi melainkan KW Ternyata Atau mungkin kalian belum pernah Mengalami Kalian bisa komen di bawah Nah Jangan lupa share video ini Kalau kalian rasa Bermanfaat video saya Terima kasih Sehat selalu Buat kita semua See you next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya